Oke guys kita mau mengadakan dulu tutorial P2H mobil Howo kini ya mobil Howo mobil Howo mobil Howo ini ya jadi khusus P2H ini kesempatan ini ada mobil mobil baru oke 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 Bang kamu ada di sini? oke 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 guys Kita mau buat dulu Tutorial P2H mobil dantrek ya Soalnya ada teman-teman minta bang Tolong buatkan P2H mobil dantrek bang Soalnya kita mau melamar di tambang ini Kita kurang paham ini P2H nya Nanti kita pertama P2H yang perlu dicek setiap harinya Kalau mau di start ya Oke Dimulai dari mana nih bang Kita mulai dari sebelah kanan ya Sebelah kanan ya Kalau selesai langsung kita naik di atas kanan Ya kita mulai dari Sebelah kanan ya Kita mulai dari apa Dari kaca ya Kacanya ya Oh dicek semua nih bang ya Ada kacanya ya Sebetulah ada yang rita kan Atau apa Atau ada yang pecah Terus kita Apa Melihat juga Apa sih namanya Tangganya ya Tangganya ini coba Setelah itu kita cek Bagian airnya Biasa kita pakai Batu atau Besi kan Kita cek Terus kita cek juga Ketebalan Apa sih Apa yang namanya Terus kita cek ringnya Sama baut rodanya Penting sekali baut roda bang ya Ada yang longgar kan Terus Untuk di bagian di dalam Itu bisa kita cek Ada apa Karas stoppernya ya Disitu ya Terus ada spring U-ballnya Terus ada Angirnya spring Misalnya kan Disini juga ada Chamber ya Ada Selang Chamber host Chamber host Itu ada Link Apa Link untuk Staringnya itu ya Itu dibawa Terus di dalam Itu ada naik di Apa Gearbox Ada gearbox Staring di atas Ini kelihatan dari depan Disana juga ada Apa Stabilizer Stabilizer yang bagian depan Itu yang digantung Disana ya Terus Belakang ada kan T-Rodnya Dirugi Sudah panjang Stilanya besok Terus Kita kira depan ya Depan ya Kita cek Lampu-lampu ya Sama tahu Ada yang Lampu-lampunya ya Atau ada yang Biasa kan Kena korselet kan Kelihatan tuh Hitam Hitam sebelah ya Angus ya Itu juga bisa Mungkin Percikan napi Atau apa ya Iya ya Ini Sebagai Kalau Misalnya Ini kan Semacam Tau ini ya Oh Dia kelem-kelem ya Ditarik Di sini ya Jangan Masal Ditaruh aja Terus kita juga Lihat Apa Biasa kita cek Kondisi baru Jadi Masih aman Terus Kalau kerjanya aman Semua Kita buka Kemudian depan Lekselnya lah Lekselnya lah Namanya ya Ini kan Lekselnya lah Lekselnya Untuk Lekselnya 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 Leksel Lepas ini Cara Memutanya itu Ada Kaitan ya Kaitan Di bawah Kiri kanan Di geser Itu di geser Ke arah Tengah Badan kita Pas Kita cek Dari sini Pertama Ini ada Biasa orang sebut Palep Atau Akumulator Brick Terus Ini ada Oil Clip Atau Polycopling Pasarannya Terus Ini Di dalam Gearbox Steering Oh Itu Gearbox Steering Ini kan Dari Steering Sampai Nanti Ini Ditunjuk Ini Steering Terus Itu Ada Tengki Untuk Apa Air Wiper Pengisiannya Biasa Di Samping Pintu Samping Pintu Sini Ada Sok Sok Untuk Yang Di Motor Biasa Untuk Sok Kabin Ini Ada Untuk Kabin Juga Ini Terus Terus Sini Ada Dinamo Wiper Terus Ada Blower Untuk Di Dalam Kabin Saringan Kalau Yang Ini Kelaksong Kecil Ada Ada Kelaksong Besar Satu Disini Ada Pendingin Ini Ada Tiga Bagian Di Dalam Itu Radiator Untuk Air Terus Ini Ada Ter 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 Yang Udara Yang Masuk Dari Turbo Ini Saringan Udara Itu Turbo Masuk Sini Dingin Baru Masuk Di Engine Terus Ini Ada Untuk AC Biasa Ini Tempat Pengisian Preon Oh Berarti AC Di 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 Bagian Dalam Terus Satu Lagi Ini Yang Sampai Lupa Oh Paling Penting Itu Bang Ya Ngecekan Oli Engine Disitu Dia Lepas Ini Ada Batas Batas Hight Ini Lownya Atau Biasa Orang Sebut Juga Maksimal Inomalia Ini Batas Disini Cuma Olinya Masih Baru Masih Deming Jadi Terlalu Lepas Sampai 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 Dibawa Kurang Harus Ditambah Oke Harusnya Kalau Kita Mau Pengecekan Noli Secara Bagus Terus Kita Lap Lap Masuk Masuk Lagi Berarti Dua Kali Ini Ada Elektrik 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 Terus Apalagi Ini Ada Oh Itu Kelaksunnya Besarnya Bang Ya Terus Bagian Bawah Tadi Kan Sudah Sudah Ini Peling Safety Ya Safety Radio Ada Rakurnya Di Baw Ada Rakur Juga Rakur Solar Solar Sama Oli Terus Ada Juga Apa Itu Apa Itu Penampungan Oli Karter 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 Kaus Hose Hose Radiator Kelihatan Sebenarnya Habis Disini Bang Tutup Bang Ditekan Ditekan Di atas Ini Apa Ini Paling Wipir Kaca Utama Kaca Depan Di atas Rotary Itu Kaca Cembung Oke Sini Samping Kalau Tidak Bisa Dilihat Dari Atas Sana Lihat Di Bawah Ini Apalagi Disini Ada Sebetulnya Polipor Steering Oh Ada Tersimpan Disini Polipor Steering Jadi Harus Di Angkat Kabin Baru Kelihatan Mungkin Kelihatan Ya Coba Kita Lihat Kelihatan Disini Tersembunyi Disitu Bawah Steering Sama Situ Di Sama Dengan Samping Sana Tadi Ada Sok Kabin Ini Ada Asus Brick Ada Turbo Bagian Dalam Turbo Di Belakang Sama Bawa Roda Dicek Sama Dengan Samping Sana Sana Ini Ada Tempat Pemikiran Radiator Di Jadangannya Oh Ada Ukurannya Minimal Maksimal Terus Ini Tengki Oli Drolik Untuk Di Damp Ada Pengecekan Di Kacanya Dia Ini Agak Kurang Karena Dampingnya Lagi Posisi Naik Ini Ada Kran Juga Di Bawa Oh Kran Samping Tertutup Ini Kalau Tertutup Ini Damp Tidak Bisa Sama Ini Ada Jack Kabin Jack Kabin Kalau Oh Yang Turbot Yang Sunnit Bang Ya Kalau Sunnit Bang Apa Bang Air Cleaner Saringan Mudah Oke Oke Ini Apa Namanya Ini Mapler Mapler Kenal Pot Ini Tengki Kalau Ini Safety Kalau Ini Yang Tinggi Apa Ini Silinder Root Dam Oh Ya Ini Tengki Bang Bakar Ya Ada Sengseng Nah Itu Ini Sengseng Ada Raspore Raspore Sama Kayak Water Sperator Oh Berarti Bisa Pemisah Air Dan Minyak Ya Bisa Dibuang Kalau Pagi Itu Dalam Ada Tempat Buang Situ Oh Situ Oh Itu Tengki Angin Tabung Angin Kolektor Nanti Ada Tengki Lagi Sampai Nanti Dilar Lagi Itu Final Trip Ini Ada Botol Roda Di Cek Dipasihkan Apa Kencang Sampai Longgar Terus Disini Ada U-Ball Ada U-Ball Ada U-Ball Center Pen Di Tengah Ini Cuma Ditutup Sama Ini Ada Bugi Atau True Neon Ini Ada Top Root Selalu Habis Karik Ya Biasa Cepat Habis Karik Itu Cuma Disini Ya Ada Seti Untuk Tidak Kalau Misalnya Kita Kek Di Dampul Kita Mau Cek Di Bagian Atas Itu Kita Kesin Akan Supaya Aman Ya Oleh Ini Sama Aje Bang Ya Seperti Dia Cek Semuanya Ya Ada Lampu Rem Lampu Sain Sama Lampu Bundur Ini Ada Lock Untuk 6 Ya 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 Ini Ada Gate Ya Ini Nih Ini Bahasa Tile gate Namanya Oh Tile gate Orang Sebut Kayak Lampu Lampu Ini Cuma Bahasa Tile gate Namanya Pintunya Itu Iya Lock Pintunya Ya Lalu Ini Stabilizer Ada Apa Gember Gesternya Di bawah Gesternya Ya Ini Ada Raber Spring Ya Raber Spring Di atas Ada Restroker Yang Restroker Yang Di atas Di Itu Aja Oke Kalau Sebelah Sini Sama 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 Seperti Sana Pen Adrip Puroda Harus Cek Semua Ya Sama Sama Yang Sebelah Tadi Sama Sini Lagi Ada Proveler Sub Yang Kedepan Terus Ada Simpang Biasa Orang Biasa Biasa Disebut Cross Join Yang Penghubung Antara Proveler Sama Garden Reden Sama わo Ini Garden Yang Yang Stinya Disitu Ya Di Atas Itu Ada Juga Ada Jumber Dik NICK padres ini pada pembuangan ini banget ada pembuangan angin ya kalau ada airnya ditarik ke samping begini di bawah kalau terlalu enggak bisa ini ini sweet untuk memutus arus ada tulisan on sama op ya ya oke ini ada dalam pto oh ini dia pto-nya ya ini sama saringan udara tapi untuk yang kasar istilahnya yang kasarnya ini free cleanernya tempat masuknya udara oke habis bangnya ada kompresor di dalam situ ya Oh dan sini ada kompresor ya oke guys berarti selesai ini bang yang mau di P2 apalagi bang sudah semua ya sudah semua tadi Oke lah cuma itu aja bang ya oke lah guys cuma ini aja yang bisa kita sampaikan ini jadi kurang lebihnya mohon dimaklumi aja guys ya ini perlu dicek setiap harinya ini jadi penting sekali bang ya P2 ini ya pemiriksaan perawatan hariannya harus diperiksa dan dirawat juga ya supaya sebelum mengoperasikan unit harus dipilih dulu ingat guys ya oke guys jangan kemana-mana tetap dukung channel ini kalau ada kekurangan ya ada kekurangan ya mungkin itulah keterbatasan ilmu yang kami miliki ya guys ya mohon dimaklumi aja jangan lupa subscribe like dan share ya supaya channel ini tetap bisa berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati